Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Ruting Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Sabtu 25 Juli 2020 kita merayakan Pesta Santu Yaakobus Rasul Injilari ini diambil dari Matius 20 ayat 20-28 Kita diingatkan bahwa menjadi terkemuka dalam Kristus berarti siap melayani sesama Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nomor Bapak dan Putra dan roh kudus, Amen Tuhan dan Allah kami, putih dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Engkau memberi kami seorang santu, yaitu santu Yaakobus yang sangat setia padamu Kami mohon semoga contoh hidupnya selalu menjadi inspirasi hidup kami Dan kami pun selalu siap sedia mengorbankan hidup kami demi iman kepadamu Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amen Tuhan sertamu Inilah Indilesius Kristus menurut Matius bab 20 ayat 20-28 Sekali peristiwa Menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem Datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus Lalu sudut di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk Kelak dalam kerajaanmu Yang seorang di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi Yesus menjawab katanya Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat Yesus berkata kepada mereka Cowanku memang akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa Bapakku telah menyediakannya Mendengar itu maralah ke sepuluh murid yang lain Kepada kedua saudara itu Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya Dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi orang Banyak Demikianlah Inzil Tuhan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Menjadi terkemuka Berarti siap menjadi pelayan sesama Sewaktu saya bekerja di salah satu paroki di Papua New Guinea Di tahun 95-1995 Tanpa sepengetahuan saya Uskup kami tiba-tiba muncul di paroki saya Pada waktu itu Saya masih sibuk bekerja di kolong rumah Memperbaiki beberapa topang lantai rumah Yang sudah mulai bubuk Karena dimakan anai Selagi saya berusaha keluar dari kolongan rumah yang begitu rendah Tiba-tiba saya melihat Uskup berjuang Merangkak menemui saya di kolong rumah Saya memintanya keluar dari kolong rumah Tetapi dia tetap maju mendekati saya Ingin melihat tiang-tiang yang sudah bubuk itu Dia memperhatikan semuanya Dan berjanji untuk membantu memperbaikinya Saya begitu terharu melihat beliau Dia tidak lagi memikirkan statusnya sebagai Uskup Kepala gereja setempat Tetapi merayap bersama saya di bawah kolongan rumah Membantu membereskan apa yang sangat dibutuhkan Ya sungguh seorang pelayan sejati Selalu siap melayani orang yang membutuhkan pertolongan Tanpa diminta ia datang menawarkan bantuan Ia datang pada saat saya sangat membutuhkan pertolongan Hari ini kita merayakan Pesta Santo Yaakobus Lewat intil hari ini kita mendengar bahwa Ibu Yaakobus dan Yohanes Saudaranya meminta pada Yesus Jawab Yesus Berilah perintah supaya kedua anakku ini Boleh duduk kelak di kerajaanmu Yang satu di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Jawab Yesus Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Jawab mereka Dapat Jawab Yesus Jawabanku memang akan kamu minum Tetapi Hal duduk di sebelah kiri dan kananku Aku tidak berhak Itu akan diberikan Bapak kepada orang-orang Bagi siapa Bapak telah menyediakannya Selanjutnya Yesus berkata Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Pernyataan ini sungguh sangat menantang para pengikut Yesus Para pengikut Yesus harus selalu sadar Bahwa Mereka harus siap meminum cawan Kristus Artinya siap berkorban Memikul salib Siap mati demi Kristus Tanpa tawar-menawar Soal duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Itu bukanlah urusan Kristus Tetapi urusan Bapak Menjadi pengikut Kristus Tidak berarti ia akan secara otomatis Duduk di kiri atau kanan Tuhan Sama sekali tidak Itu urusan Tuhan Kalau mau menjadi orang besar di hadapan Tuhan Ia harus rendah hati dan selalu siap melayani sesama Cara pandang Tuhan dengan para pemimpin duniawi Sangat bertentangan Bagi Tuhan Semakin seseorang rendah hati dan selalu melayani sesama Kapan dan dimana saja Orang itu akan menjadi besar di mata Tuhan Sebaliknya Para pemimpin duniawi Semakin ia menduduki posisi tertinggi Ia akan dilayani Dan ia pun akan dengan kegeluasa Memerintahkan siapa saja Marilah kita bertanya diri Sebagai pengikut Kristus Apakah kita selalu siap berkorban demi Kristus? Entah lewat pemberian diri secara fisik membantu gereja Dan menyumbangkan sebagian dari kekayaan kita untuk gereja? Bagaimana konsep kita dalam menyandang status tertentu dalam gereja kita? Apakah kita selalu berpikir bahwa dengan menjadi anggota Dewan Paroki atau guru agama Atau pastor, bruder, dan suster Kita sudah secara otomatis akan mendapat posisi yang baik di hadapan Allah? Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus? Apakah kita selalu siap melayani atau merasa harga diri kita rendah Karena kita melayani sesama? Secara khususnya melayani orang yang statusnya jauh lebih rendah Dari profesi kita? Atau melayani orang-orang yang sangat kotor Dari segi penampilan lahirnya? Bersama Bunda Maria dan Santo Yaakobus kita berdoa Tuhan, bantulah kami Agar selalu setia menjalankan nasihat Putramu Yesus Kristus Untuk selalu siap melayani Berkorban demi sesama Walaupun tanpa diminta Semoga contoh hidup Bunda Maria dan Santo Yaakobus Selalu menjadi inspirasi hidup kami Doa ini kami sampaikan Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Melindungi, membimbing, dan memberkati Saudara Dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus Saudara-saudara kita yang lagi sakit Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton